Intro Sisi lain kepribadian almarhum Brigadir Yosua ditampilkan di persidangan. Sebagian besar menampilkan sifat buruk korban. Sebuah strategi dari pengacara semata atau ada maksud lain dibaliknya. Saya, Nilur Puspa, akan mengungkap sisi lain dari babak pertarungan sidang pembunuhan Brigadir Yosua. Dalam Gaya Hidup Yosua, Senjata Baru Sambung? Saudara saya saat ini sedang berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Nama Kemang mencuat saudara dalam persidangan pembunuhan Brigadir Yosua. Salah seorang pekerja rumah tangga keluarga Ferdi Sabo menyebutkan Yosua Huta Barat kerap menghabiskan waktu di salah satu tempat hiburan malam di kawasan ini. Apakah saudara Saksi juga pernah diajak dan bersama Yosua ke tempat hiburan malam? Siap, sering diajak. Habis, paling besar itu bisa sampai 15 juta. Buka pintu, ngelewatin saya, pintunya dibantin, seder, diturut. Kami taunya anak kami ini gak pernah marah dari kecil sampai dia menjadi Aju dan Perdi Sabo. Dari perspektif keluarga, Al-Mahrum J adalah orang yang sangat baik. Tapi apakah konsisten dengan pendapat pihak-pihak lain? Itu kan perlu kita gali. Kalau Anda membaca dari apa keterangan-keterangan yang muncul, Anda melihat benang merah soal Yosua itu bagaimana? Kita sebut ini sebagai victim profiling beraroma kriminal profiling. Dan dengan melakukan itu, akan ada manfaatnya untuk Putri Chandrawati. Saudara saya saat ini sedang berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Wilayah ini dulunya adalah perkebunan, namun kini berubah menjadi kawasan kunian elit. Dan salah satu tempat kongku anak muda hits di wilayah Selatan, Jakarta. Nama Kemang mencuat saudara dalam persidangan pembunuhan Brigadir Yosua. Dalam persidangan tersebut, salah seorang pekerja rumah tangga keluarga Ferdi Sabo menyebutkan bahwa Yosua Huta Barat kerap menghabiskan waktu di salah satu tempat hiburan malam di kawasan ini. Saudara Saksi juga pernah diajak dan bersama Yosua ke tempat hiburan malam? Siap, sering diajak. Sering itu sekali seminggu atau sekali sebulan atau seperti apa? Kadang setiap malam minggu diajak. Itu kemana saudara Saksi? Kita ke Brexit. Brexit di mana? Di Kemang. Selain suka dugem, Brigadir Yosua juga disebut temperamental. Jadi kalau untuk karakter Om Yosua itu, orangnya itu kadang-kadang temperament. Dia kadang-kadang kalau saya lagi duduk di depan rumah, dia datang kayak marah-marah sendiri gitu. Di luar dari itu semua saudara tentu menjadi pertanyaan mengapa sisi lain wajah Yosua Huta Barat diukapkan, digali dalam persidangan oleh pengacara keluarga Ferdi Sabo. Apa maksud dan tujuannya? Tentu hanya mereka yang tahu. Tapi saya di lupus Pak akan mencari jawabannya untuk Anda. Jadi kalau untuk karakter Om Yosua itu, kadang-kadang temperament. Taunya anak kami ini nggak pernah marah. Dari kecil sampai dia menjadi Aju dan Ferdi Sabo. Saudara dimunculkannya, dua sisi wajah Yosua dalam persidangan oleh pengacara keluarga Ferdi Sabo. Bagaimana keluarga menanggapi ini? Kita tanyakan pada bibi dari Yosua, Roslin Simanjuntak. Bu Roslin, selamat malam, sehat selalu. Bu Roslin, dalam persidangan baru-baru ini, dari salah satu saksi menyebut soal Yosua yang temperamental, ia juga kerap mengunjungi tempat hiburan malam. Bagaimana keluarga melihat statement-statement yang muncul ini? Kalau statement yang dibilang ya ke hiburan malam atau ke pelak-pelak itu ya, itu perlu penjelasan dia bersama siapa. Nah, bisa saja dia mengantar Pak FS ya, kita belum tahu. Kalau sejelasnya ya mereka lihat CCTV dulu. Nah, kalau istilahnya kalau ke hiburan malam itu bagi kami biasa aja sih, kalau pergi ke keraukean untuk hibur diri kan, di luar kerja dia, itu masalah biasa bagi kami ya. Karena kami pun di sini, sering kami nyanyi di kerauke bersama anak-anak. Kalau kemudian, kan disebut ya Bu, oleh salah seorang pekerja di sana, pekerja rumah tangganya Pak Ferdi Sambo, Damson, bahwa hampir seminggu sekali pergi ke tempat hiburan malam, minum-minuman beralkohol, menghabiskan 5 juta sampai 15 juta. Jadi kalau kita pergi itu biasanya kalau kita tunggu ibu atau bapak sudah tidur, baru beliau ajak, ayo mandi, kemana Bang? Udah kita tenangin otak dulu katanya. Kemana Bang? Udah tinggal ikut aja. Itu yang bayar siapa? Om Joshua. Om Joshua, berapa kira-kira, dari yang saudara saksi ketahui, berapa satu malam itu membayar untuk ke Brexit Kemang? Pernah habis, paling besar itu bisa sampai 15 juta. Bagaimana Bu Roslin nanggapin ini? Kalau minum ya, kalau anak kami ini, kalau minuman keras, nggak pernah. Selama di sini pun kami ke keraukean itu minum air bersoda lah, istilahnya minuman soda aja. Kalau minuman keras, nggak pernah. Kami lihat selama ini ya. Dan kalau dibilang dia satu minggu itu menghabiskan uang sekian puluh juta, uang itu dari mana? Itu kan perlu juga kita pertanyakan sama si Damson itu. Itu tanda tanya besar juga sama kita. Sedangkan gaji dia, kita tahu seberapa gajinya. Oke, jadi keluarga meragukan? Keluarga yang meragukan. Dan uang tabungan dia sampai sekarang, kita nggak tahu seberapa ada uang tabungan dia. Karena mereka memblokry tabungan anak kami ini sampai sekarang, kami nggak tahu. Oke. Kalau selama ini, Bu, di rumah misalnya, atau dengan keluarga, bagaimana? Apakah Yosua juga sangat rajin untuk memberi ke orang tua atau memberi ke keluarga yang lain misalnya? Kalau almarhum ini, kalau datang, nah hanya dibagi. Tapi baginya uang itu ya secukupnya. Dikasih 50-50 ribu, apa 100 ribu gitu. Nggak pernah berlebih dia memberikan uang kepada keluarga. Kalau dalam gaya berpakaian kan sempat disinggung juga ya, Bu Roslin ya. Ia disebut gemar menggunakan barang-barang yang mewah. Apakah itu juga terlihat ketika misalnya Yosua pulang ke Jambi? Apa ia terlihat seperti itu juga? Kalau dia berpakaian dari kecil sampai dia jadi polisi, pakaiannya sederhana aja. Kami lihat nggak ada yang berlebihan. Itu saat dia sudah menjadi ajudan Ferdi Sambo ya, Bu? Iya, pakaiannya yang biasa aja kami lihat. Nggak ada yang mewah. Bu Roslin, soal sifat Yosua yang mudah marah. Ini juga disebutkan hampir oleh semua orang yang bekerja dengan Ferdi Sambo. Saya tahu sifat lagunya Yosua, Pak. Misalkan dia udah padat, tenat dengan kegiatan. Seperti contohnya bulan Desember itu sangat banyak saya kegiatan. Dia agak jenuh dan suka dia pukul-pukul ART itu. Kadang saya udah seperti itu sih, Pak. Kalau dari keluarga bagaimana nanggepin ini, Bu? Kalau kami nanggapinya ya, memang kalau sudah meninggal itu enak aja memfikna ya. Kami tahunya anak kami ini nggak pernah marah. Inilah orang yang nggak pernah marah. Dari kecil sampai dia menjadi Aju dan Perdi Sambo, dia lain selalu memberi kami kesabaran. Kalaupun ada istilahnya orang lain yang marah ke keluarga, dia pasti bilang sabar, Mak, sabar, Tante. Makanya kami bingung juga kenapa dibilangnya dia marah-marah di sana. Apa karena terlalu capek dibuat Perdi Sambo? Makanya dia suka marah ya. Bahkan kalau ditanya teman-teman yang di Jambi ini dan ratingan dia, yang beri movie itu, inilah paling penyabar. Tapi Yosua ada sifat yang mungkin keluarga pernah keluhkan begitu dari Yosua? Kalau Yosua ini di tempat kerjanya itu dia nggak pernah menceritakan gitu ke mana keadaannya dia sesulit apapun dia di pekerjaannya, dia nggak pernah cerita sama keluarga. Cuman itu yang kami sayangkan dari dia. Dia simpan sendiri. Setelahnya dia sudah berjandi, sudah bertekak mungkin dalam sumpah jabatan dia. Itu dipegang dia terus. Bagaimana nak di sana? Kami aja tantenya nanya, gimana kerjanya nak? Baik, enak, udah. Pokoknya enjoy aja lah. Nggak usah dipikirin lah kalau aku di sini, baik-baik aja. Itu aja cerita dia terus. Nggak pernah dia cerita juga misalnya lagi bermasalah dengan ajudan yang lain atau dengan ART yang lain di rumah Ferdi Sambo? Kalau dengan kami memang tidak pernah. Tidak pernah dia cerita. Pokoknya setiap kami tanya gimana keadaanmu, baikpun dia dalam pengawalan bulu yang pernah ada demo ya. Di Jakarta itu kami tanyakan juga itu, gimana nak? Aman. Kami malah kasih arahan lagi sama dia. Jangan sampai lewat jalur ya nak ya. Pokoknya tetap di barisan. Jangan sampai menyimpang. Nanti kamu dalam bahaya. Dia bilang aman. Tidak pernah berselisih paham dengan rekan kerjanya? Tidak pernah. Di Jambi ini pun nggak pernah. Malah di Jambi ini dengan rekan kerjanya, dia dibilang si bungsu. Saking baiknya dia. Jadi dengan sifat-sifat buruk Yesua, kemudian diungkapkan ke persidangan, ini kemudian jadi bahan perbincangan, apa yang keluarga harapkan? Kalau kami harapkan ya hanya Tuhan lah yang itu yang bekerja dalam ini. Kalau secara kami pribadi, tahu sendirilah kami bukannya orang yang hebat ya, melawan seorang jenderal. Tapi terserah orang itulah. Bagi kami, apa yang selama ini kami lihat sikap anak kami, itu yang kami sampaikan. Dan kami tidak pernah berbohong. Kuncinya di situ aja mbak. Kami orangnya tidak pernah mau berbohong. Apalagi kita sudah disumpah ya. Tapi kalau memang orang itu mau membuat pembohongan publik, terserah orang itulah. Nanti resikonya dan akan Tuhan lipahkan bagi mereka. Baik, Bu Roslin Simanjunta, Bibi Yosua Huta Barat, terima kasih. Sudah berbagi informasi di program Nilo. Sehat selalu. Dalam persidangan terbaru, pengacara keluarga Ferdi Sambu banyak mengulik soal kehidupan lain dari Brigadir Yosua. Kalau kita bicara soal kepribadian ganda, apakah bisa dikaitkan dengan kemudian bisa melakukan perbuatan kriminal? Jadi kalau untuk karakter Om Yosua itu kadang-kadang temperament. Taunya anak kami ini gak pernah marah. Dari kecil sampai dia menjadi Aju dan Ferdi Sambu. Saudara sisi lain dari Brigadir Yosua Huta Barat diungkap dalam persidangan oleh pengacara keluarga Ferdi Sambu. Banyak pertanyaan muncul. Mengapa ini menjadi bahan dalam persidangan? Dan mungkin kah ini akan bisa berpengaruh pada proses persidangan nantinya? Bagaimana juga melihat dua sisi yang ditampilkan ini dari sisi psikologi forensik? Kita berbincang bersama dengan Reza Indragiri, ahli psikologi forensik. Bung Reza, sehat selalu. Terima kasih, Mbak. Dalam persidangan terbaru, pengacara keluarga Ferdi Sambu banyak mengulik soal kehidupan lain dari Brigadir Yosua. Ya, disebut memiliki kepribadian ganda. Kalau kita bicara soal kepribadian ganda, dari kacamata Anda, apakah bisa dikaitkan dengan kemudian bisa melakukan perbuatan kriminal? Pertama, istilah kepribadian ganda sebetulnya istilah yang sangat teknis ya. Ini menunjuk pada sebuah patologi alias abnormalitas yang tanda petik ekstrim, yang berat. Jadi tidak bisa digunakan secara serampangan. Bahwa orang itu punya kepribadian ganda dan seterusnya. Itu betul-betul harus lewat pemeriksaan yang saksama. Yang kedua, istilah kepribadian ganda sendiri sebetulnya sudah lama ditinggal. Kepribadian ganda di bahasa Inggrisnya adalah multiple personality disorder itu sudah lama ditinggal. Diganti dengan istilah baru yaitu dissociative identity disorder, DID. Atau kepribadian dissociative. Tadi saya katakan, kita gunakan istilah kepribadian ganda kah itu? Atau kepribadian dissociative kah itu? Ini sama-sama istilah teknis yang butuh pemeriksaan yang sangat cermat, sangat sesama. Sebelum kemudian menyimpulkan atau mendiagnosa seseorang sebagai pengidap kepribadian dissociative. Oke, jadi ketika misalnya dari sebuah hasil analisis psikologi forensik muncul dua pandangan yang berbeda dari dua orang yang berbeda misalnya tentang sosok seseorang tidak bisa disebutkan sebagai kepribadian ganda. Kita baru bisa katakan kepribadian ganda atau bukan itu ketika kita lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Anggaplah yang bersangkutan sudah tidak ada. Bisa dilakukan pemeriksaan yang lain? Bisa saja. Metodenya adalah dengan melakukan pemeriksaan wawancara ke orang sekitar. Orang yang dianggap kenal. Tapi kita bisa bernalar orang di sekitar orang awam yang berada di sekitar mendiang Brigadir Yosua bukanlah orang yang terlatih yang terdidik untuk berpikir dan mencermati mana itu tanda-tanda orang yang berkebibadian ganda dan mana orang yang tidak berkebibadian ganda. Dengan kata lain kalau metode yang dipakai untuk mengukur atau memeriksa kondisi kejiwaan mendiang Brigadir Yosua metodenya ada dengan memeriksa orang-orang di sekitar dia ya saya khawatir itu jauh dari akurat. Ya, yang meskipun memunculkan kemudian dari misalnya satu pihak menyebut ia memiliki kepribadian yang ramah penyabar kemudian di sisi lain ia disebut temperamental tidak bisa kita simpulkan ia artinya memiliki kepribadian ganda. setiap orang pada dasar punya dua sisi kepribadian tanpa harus menjadi orang yang mengidap abnormalitas tertentu. Contoh saya ya kita bedakan dulu dalam psikologi ada istilah state ada istilah trade trade untuk menunjukkan tentang kondisi kepribadian yang sifatnya ajak yang relatif permanen dimanapun dia berada pada waktu kapanpun ia kepribadiannya seperti itu tradenya seperti itu misalnya saya ini ilustrasi ya saya ada di Jakarta saya ada di Samarinda tetap saja saya orang introvert berarti kepribadian saya trade saya adalah introvert tapi sebagai introvert tidak 100% saya akan memilih menjadi orang yang katakanlah tertutup atau mendiam tempo-tempo saya bisa tertawa terpingkal-pingkal pada klien kesempatan saya bisa berbagi cerita dengan banyak orang artinya tempo-tempo kepribadian saya yang sifatnya insidental atau state saya adalah extrovert jadi pada diri introvert ada sisi extrovertnya begitu pula kebalikannya tidak menjadi kepribadian ganda tapi merupakan manifestasi betapa manusia sesungguhnya hingga dari tertentu bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya oke dinamis saja bisa berubah sewaktu-waktu walaupun tetap ada benang merah yang dominan kepribadiannya seperti apa oke kalau Anda membaca dari apa keterangan-keterangan yang muncul Anda melihat benang merah utama soal Yosua itu bagaimana ini sudah di ruang sidang sudah mulai bermunculan ya telah tentang profil kepribadian dan perilakunya Mendiang Brigadir Yosua kita sebut ini sebagai victim profiling mengingat Mendiang Brigadir Yosua adalah korban pembunuhan berencana kita sebut ini sebagai bahasan tentang victim profiling tapi uniknya dalam victim profiling yang berlangsung di ruang sidang itu yang terlihat pada tanya jawab antara saksi dan penasihat hukum terdakwa semua yang dikupas adalah sisi-sisi negatif Mendiang Brigadir Yosua semuanya tidak ada satu pun saksi yang menyebut barang satu sifat positif pun terkait Brigadir Yosua jadi kita sudah bisa katakan ini profiling yang tampaknya penuh dengan bias profiling yang sesungguhnya merupakan kerja ilmiah merupakan kerja keilmuan tetapi di ruang sidang yang seolah-olah sudah menjadi komoditas untuk mendiskreditkan korban yang namanya Mendiang Brigadir Yosua itu sebabnya saya khawatir hal ihwal terkait dengan victim profiling ini tapi sesungguhnya beraroma laksana criminal profiling jadi Yosua diprofilkan sebagai seorang kriminal maksud Anda? dia status hukumnya adalah korban korban pembunuhan berencana tapi dipotret dan dikupas keperibadian serta perilakunya laiknya pelaku pidana victim profiling beraroma criminal profiling apa tujuannya untuk melakukan itu menurut Anda? kita sepakati dulu asumsi bahwa setiap orang yang hadir di ruang persidangan pasti punya target hukum agar target hukumnya bisa tercapai dia harus kembangkan strategi hukum apalagi terdakwa terdakwa Verdi Sambo dan terdakwa Putri Candrawati terancam pidana maksimal hukuman mati kira-kira mereka mau tidak dihukum mati tentu tidak jadi target mereka tujuan hukum mereka adalah bagaimana agar mereka bisa mendapatkan peringanan sanksi atau bahkan lebih baik lagi bebas murni nah agar mereka bisa mencapai target hukum macam itu mereka harus kembangkan strategi cara atau strategi yang mereka pakai adalah atribusi eksternal mencoba untuk melimpahkan tanggung jawab ke pihak selain diri mereka Yosua menurut saya Yosua bahwa sudah mulai dikupas sisi-sisi kepribadian dan perilaku yang serba negatif dari mendiang bergadir Yosua ini menandakan atribusi eksternalnya adalah ke mendiang Yosua untuk menunjukkan bahwa orang yang berada pada posisi korban ini sesungguhnya orang yang tidak baik-baik amat sehingga masuk akal kalau orang ini dianggap sudah melakukan kekerasan seksual dan dengan melakukan itu akan ada manfaatnya untuk Putri Chandrawati mengingat itu kan tidak ada dalam dakwaan juga ya itu menghitungkan di atas kertas nih ya mereka tentu membayangkan dengan framing sedemikian negatif itu mereka kan berusaha meyakinkan majelis hakim wahai majelis kalau lah kami ini nanti difondis bersalah sesungguhnya ada pihak lain yang juga harus disalahkan karena aksi pembunuhan berencana yang kami lakukan ini merupakan aksi susulan terhadap respon terhadap aksi kejahatan pendahuluan yaitu kekerasan seksual kalau lah kami diharuskan bertanggung jawab secara pidana ada pihak lain yang juga harus bertanggung jawab secara pidana itu semua mengarahnya kepada siapa mendiang brigadir Yosua Anda membaca ada langkah itu yang sedang langkah itu yang tampaknya sedang dibangun dan barangkali puncaknya nanti akan hadir ahli membawa sebuah dokumen yang ditunjukkan ke majelis hakim ini loh profil mendiang brigadir Yosua yang dalam tafsiran saya ini loh victim profiling karena Yosua korban ini loh victim profiling tapi kalau kita baca kalau kita kupas barangkali arahnya lebih pada criminal profiling oke kami mendapatkan dokumen dari Apsifor soal analisis dari sejumlah saksi dan juga pelaku disini soal banyak hal ya salah satunya adalah kepribadian dari Yosua Huta Barat dan secara kompak pihak dari Ajudan ART keluarga Ferdi Sambu itu menyebutkan bahwa Yosua ini awalnya sebenarnya adalah orang yang ramah tapi setelah ia menjadi karungga ia dekat dengan putus cendrawati ia kemudian menjadi temperamental udah marah berpakaian mewah seperti itu kekompakan jawaban ini menurut Anda semua orang bisa punya pandangan yang sama seperti itu saya mau tanya dulu ya di dalam laporan itu saksi susi termasuk diperiksa disampaikan oleh saksi susi disampaikan juga oleh saksi damson yang kemarin juga diperiksa di persidangan mari kita ingat kembali ya tidak butuh sesi persidangan yang berseri ternyata sejak pertama kali saksi susi diperiksa oleh majelis hakim majelis hakim sudah bisa menilai ini saksi tidak kredibel ini saksi keterangannya penuh dengan settingan dengan kata lain ini saksi dengan keterangan tidak valid nah pantas bagi kita untuk khawatir bahwa laporan itu tadi jangan-jangan juga memuat informasi yang tidak valid dari orang yang sudah dianggap tidak kredibel oleh majelis hakim selain saksi susi ada juga sejumlah ajudan dimana ajudan termasuk Richard Eliezer termasuk Romer termasuk juga Daden yang ikut memberikan keterangan itu itu juga menyebutkan hal yang sama isinya yang sama itu apa? negatif semua? negatif juga menyebutkan bahwa Daden misalnya ya Daden ini adalah salah satu-satunya ajudan yang kemudian menyebut ia bersahabat dengan Joshua ia juga menyebut bahwa Joshua ini suka marah kadang kemudian negatif juga suka ke tempat hiburan malam juga bahkan diajak juga apakah kita juga mencurigai keterangan? saya mau tanya dulu karena saya tidak punya laporan itu ada tidak saksi atau informan sumber data yang bercerita bahwa Joshua ternyata baik loh dia mengangkat koper itu tidak ada? ada tidak yang mengatakan Joshua baik loh dia ikut mengangkat nasi tumpeng ada tidak? itu tidak ada juga ini saya katakan begini ada tidak kemungkinan para saksi ini mengalami bias orang psikologi menyebutnya filter mental masih menjadi pertanyaan apa alasan pengacara keluarga Ferdi Sambo mengungkit soal sisi lain Brigadir Joshua Huta Barat dalam persidangan selain saksi susi ada juga sejumlah ajudan itu juga menyebutkan hal yang sama isinya yang sama itu apa? negatif semua? negatif juga menyebutkan bahwa Joshua ini suka marah kadang kemudian ini sebab negatif negatif juga suka ke tempat hiburan malam juga bahkan diajak juga apakah kita juga mencurigai saya mau tanya dulu karena saya tidak punya laporan itu ada tidak saksi atau informan sumber data yang bercerita bahwa Joshua ternyata baik loh dia mengangkat koper itu tidak ada? ada tidak yang mengatakan Joshua baik loh dia ikut mengangkat nasi tumpeng ada tidak? itu tidak ada juga ini saya katakan begini ada tidak kemungkinan para saksi ini mengalami bias orang psikologi menyebutnya filter mental mereka seperti sedang merekapitulasi mengkompilasi sisi-sisi tertentu saja dan mengesampingkan sisi-sisi yang lain oke padahal kita harus pakat ya seburuk-buruknya orang pasti punya sisi positif kan atau sebaliknya sebaik-baiknya orang pasti juga punya sisi jeleknya kan nah tapi kalau sudah terjadi bias filter mental ya disaring informasi yang disimpan di kepala informasi yang disampaikan adalah informasi yang sesuai dengan kepentingannya oke sekarang kita anggaplah itu bias misalnya dari pihak satu kemudian kita lihat lagi hasil apsifor pihak yang lain yakni sahabat keluarga dari Joshua yang berada di Jambi yang juga kompak menyebut bahwa Joshua itu baik serba positif serba positif misalnya berarti bias juga fair saja berarti ada sekelompok orang sekelompok informan yang bias karena serba informasinya negatif ada sekelompok orang yang lainnya informasinya serba positif semestinya menurut saya orang yang memeriksa kedua kelompok informan tersebut men-challenge menantang kepada informannya oke Anda sudah bercerita tentang sisi-sisi A, B, C dan seterusnya adakah sisi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya harus di-challenge karena kita menuju proses persidangan yang kita harapkan akan berlangsung dengan seadil-adilnya kalau kemudian informasi yang masuk dalam laporan data yang menjadi dasar pembuatan laporan ada data yang serba bias seberapa jauh manfaat ini bagi proses persidangan saya ingin berpindah ke soal bagaimana hakim mencecar susi ataupun kodir mengembalikan memori mereka soal peristiwa baik itu di Magelang baik itu kemudian yang terjadi di Durian III menurut Anda dengan mengejar memori seperti itu bagaimana? ada perbedaan cara pandang antara psikologi forensik dan hukum terhadap yang namanya keterangan saksi juga terhadap pengakuan intinya begini psikologi forensik memandang bahwa keterangan yang disampaikan berdasarkan daya ingat manusia itu adalah barang yang paling mungkin merusak proses penegakan hukum kenapa? karena keterangan mengandalkan daya ingat manusia dan daya ingat manusia berdasarkan riset disimpulkan sangat rentan mengalami fragmentasi dan distorsi alhasil benar sudah yang di pentingkan bukan keterangan sebetulnya yang di pentingkan bukan pengakuan yang di pentingkan adalah pembuktian tetapi secara positif psikologi forensik ingin wanti-wanti tidak usah kita berkutat atau menguras stamina terlalu lama untuk menggali keterangan apalagi kalau kita sudah bisa memandang atau menilai bahwa saksi ini tidak kredibel keterangannya tidak valid untuk apa kita berlama-lama berkutat pada menggali keterangan yang sekali lagi bersumber dari daya ingat manusia yang rentan sekali mengalami distorsi dan fragmentasi jadi kalau dalam proses ini sebaiknya hakim? kritis tetap perlu tetapi kalau hakim sudah yakin bahwa saksi tidak kredibel informasi tidak valid tidak usah berlama-lama memeriksa dia namun uniknya dalam persidangan ini saksi susi sudah dinyatakan tidak kredibel terlalu banyak bohongnya terlalu banyak cerita settingannya tapi majelis hakim meminta kepada jaksa penutup umum supaya saksi susi dihadirkan pada sesi-sesi persidangan berikutnya unik ya kontras kan kontradiktif apa yang bisa kita tafsirkan jangan-jangan ini hakim sengaja meminta saksi susi hadir terus-menerus untuk meruntuhkan keterangan-keterangan fabrikasi dari saksi-saksi lain jadi saya bayangkan sudah ada pengkondisian sedikit-sedikan terupa supaya kornya seragam senandungnya seragam keterangannya seragam tapi saksi susi yang sudah dinilai tidak kredibel inilah yang akan meruntuhkan keterangan manipulatif yang barangkali akan diangkat oleh saksi-saksi lainnya itu yang Anda baca saya bayangkan justru hakim akan memanfaatkan ada petik memanfaatkan saksi susi untuk memvalidasi atau tidak memvalidasi keterangan dari saksi-saksi lainnya jadi ini bisa merugikan justru mereka justru merugikan saksi mahkota yang barangkali ingin dimanfaatkan betul oleh terdakwa Ferdis Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati menghasusi ini adalah orang kepercayaan dan dianggap tahu peristiwa yang berlangsung yang gelang tapi ternyata keterangannya tidak kredibel justru dia akan merusak keterangan-keterangan dari saksi lain andaikan saksi-saksi itu dikondisikan untuk menyampaikan keterangan tertentu kepada Majelis Saki Baik Reza Indra Giri Ahli Psikologi Forensik terima kasih sudah berbagi informasi di program Nilo Sehat Selalu Masih menjadi pertanyaan apa alasan pengacara keluarga Ferdis Sambo mengungkit soal sisi lain Brigadir Yosua Huta Barat dalam persidangan kami mencoba untuk mewawancarai pengacara keluarga Ferdis Sambo terkait hal ini namun sayang sekali mereka belum berkenan untuk kami wawancara langsung namun saudara kami mendapatkan rekaman pernyataan dari pengacara Ferdis Sambo melalui rekaman video berikut ini informasi informasi sisi lain itu kita pertama kali itu mendapatkannya justru dari hasil Apsi Form yang ada di dalam berkas perkara nah supaya konteksnya ini dipahami secara utuh nah apa yang disajikan disitu kita mau validasi gitu dari keterangan saksi-saksi yang ada yang ada di pengadilan yang dihadirkan di pengadilan dengan hal itu kita harapkan kan mampu mengungkap mengapa peristiwa yang memicu tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa almarhum J itu dapat terjadi kita selaku penasihat hukum dari Bapak Ferdis Sambo dan Ibu Putri menurut kami itu tidak tepat kalau semuanya hasil analisis psikologi forens itu kemudian tidak dikaitkan dalam kasus ini faktanya kan itu sudah ada di dalam berkas perkara dan ARC4 itu merupakan salah satu analisis ilmiah yang ada di dalam berkas perkara temuan dalam laporan tersebut itu kami pelajari dan kami dalami secara utuh dan kami perlu konfirmasi kepada pihak-pihak tersebut kami memilah fakta-fakta dan informasi itu secara berintegritas dan sama sekali tidak ada niat lain untuk memocokkan atau memberikan persepsi negatif kepada pihak-pihak kami sebagai penasihat hukum itu kan ditunjuk untuk mendampingi para terdakwa untuk menjalani proses hukum dan peradilan secara benar dan menjaga hak-hak hukum klien kami dalam hal ini Pak Ferdi telah menyatakan siap bertanggung jawab atas peristawa yang terjadi dan siap menjalani hukuman apabila nanti sudah diputuskan jadi menurut kami kata-kata lolos itu tidak tepat sepertinya itu framing yang kami lakukan adalah untuk memastikan seluruh proses hukum itu berjalan berlandaskan fakta bukan opini-opini yang berbau fitnah asumsi bahkan hoaks dianggap bias kami menghormati kami tetap menghormati jika ada orang yang berpandangan seperti hal itu namun kami tim PH bersama juga dengan klien kami Ibu Putri dan Pak Ferdi juga punya kesempatan dan berhak untuk menjelaskan bahwa sebagai atasan Pak Ferdi dan Ibu Putri sebagai atasan para ADC dan ART sudah menjalankan kewajibannya dengan baik dan memberikan dukungan yang diperlukan oleh ADC dan ART selama masa kerja mereka dengan perlakuan yang sama nah selama ini kan dikesankan atau di framing seolah-olah ada yang diistimewakan gitu nah lewat pembuktian inilah kami juga ingin memperlihatkan bahwa hal itu tidak benar selama ini kan opini-opini kan tidak berimbang dan tidak berdasar gitu kembali lagi apa yang disebutkan sebagai profiling yang bias itu kami dasarkan dari informasi yang kami dapatkan di berkas perkara bukan kami mengarang-arang Om Jaswa melitas dari garasi depan terus pintunya dibantin segir gitu fasihnya para pekerja keluarga Sambo menjawab pertanyaan pengacara sempat dipersoalkan Hakim pasalnya mereka kerap gagap kalau menjawab pertanyaan Hakim dan tim Jaksa jadi kalau untuk karakter Om Jaswa itu kadang-kadang temperament para asisten rumah tangga dan Ajudan Ferdi Sambo kembali dihadirkan dalam persidangan alih-alih membuktikan perencanaan pembunuhan mereka kompak mengupas sisi lain kehidupan Brigadir Yosua langkah ini bukan tanpa alasan kita tentu mengetahui dalam kasus-kasus pidana khususnya kasus-kasus pembunuhan ada satu bagian penting yang tidak bisa dipisahkan yaitu profil dari setiap pihak yang terkait sehingga perlu menggali itu dalam proses persidangan meski tak masuk dalam dakwaan Majelis Hakim mempersilahkan tim pengacara keluarga Samo menggali informasi soal kepribadian ganda Yosua kita memeriksa disini saksi yang diajikan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah berkaitan dengan perkara pembunuhan bahwa saudara mempunyai apa namanya mau menggali bahwa ternyata korban memiliki kepribadian ganda silahkan kita berikan waktu kepada saudara untuk saksi yang meringankan bagi para terdakwa silahkan gali mau saudara itu silahkan hasilnya bagi para Ajudan Samo Yosua disebut memiliki sifat cenderung labil ketika saya ada masalah seperti itu Yosua yang saya lihat saya menenangkannya menenangkan karena saya tahu sifat lagunya Yosua Om Yosua melitas dari gerasi depan terus buka pintu ngelewatin saya di kamar ART terus pintunya dibantin ceder gitu jadi kalau untuk karakter Om Yosua itu orangnya itu kadang-kadang temperament dia kadang-kadang kalau saya lagi duduk di depan rumah dia datang kayak marah-marah sendiri gitu terus saya tanya ada apa Lujo kan saya panggil namanya Lujo ada apa Lujo tapi dia tidak omong apa-apa dia langsung masuk ke dalam lagi sisi lain Yosua dibuka pengacara keluarga angkat bicara bahwa mempitnah orang mati juga ada hukumnya sifatnya itu delik aduan nah saya memperingatkan dia teman sumber dia siapa tahu dia tidak mengerti hukum segera itu pitna-pitnah itu dicabut atau nanti saya penjarakan fasihnya para pekerja keluarga sambu menjawab pertanyaan pengacara sempat dipersoalkan hakim pasalnya mereka kerap gagap kalau menjawab pertanyaan hakim dan tim jaksa apa maksud tim pengacara Ferdi sambu menunjukkan sisi lain goswa niluh mencari jawaban dengan menggali sisi lain ataupun wajah lain dari yoswa yang disebut nempra mental pengacara ingin menggiring bahwa sangat mungkin yoswa bisa melakukan pelecehan seksual iya iya tapi pengacara juga tidak begitu salah karena ternyata itu ada dalam berita acara pemeriksaan nah pertanyaannya siapa yang buat berita acara pemeriksaan pada orang apa sebenarnya yang ingin didapatkan oleh pengacara keluarga Ferdi sambu dengan mengungkit soal wajah lain dari Brigadir yoswa yang disebutkan tempera mental dan juga suka ke tempat hiburan malam kita coba gali dari sisi hukumnya bersama dengan pakar hukum pidana dari Universitas General Sudirman Purwokerto Prof. Hibnu Nugroho Prof. Hibnu sehat selalu sehat mbak alhamdulillah sehat mbak menggali wajah lain yoswa dari sisi ia disebutkan tempera mental ia suka ke tempat hiburan malam apa tujuan kalau anda lihat dari pengacara Ferdi Sampu ini saya melihatnya dalam konsep pembuktian ini menjadi tidak fokus terhadap pembunuhan dan pembunuhan berencananya sehingga saya melihat dari kasus ini tampaknya ada satu kegundahan terhadap motif yang akan disampaikan di dalam persidangan motif yang disampaikan kan terhadap pelecehan seksual dari saksi yang ada kemarin Susi Kodir tidak melihat bahkan Sikwat pun juga tidak melihat adanya suatu pelecehan seksual nah oleh karena itu tampaknya ada sisi-sisi lain yang mungkin menjadikan sebagai motif dan itu siapa tahu dari motif ini menjadikan sebagai alasan pemaaf sebagai bentuk meringankan adanya suatu tindak pidana yang dilakukan tindak pidana itu pasti ada penyebabnya artinya dengan menggali sisi lain ataupun wajah lain dari Yosua yang disebut memperamental pengacara pengacara ingin menggiring bahwa sangat mungkin Yosua bisa melakukan pelecehan seksual itu yang ingin dibuktikan oleh pengacara menurut Anda iya tapi pengacara juga tidak begitu salah karena ternyata itu ada dalam berita acara pemeriksaan nah pertanyaannya siapa yang buat berita acara pemeriksaan pada waktu itu ingat namanya suatu ahli di dalam pemeriksaan pembuktian itu adalah nilainya bebas beda dengan saksi kalau saksi itu mengikat bagi hakim karena mengenai apa yang ia lihat ia dengar ia alami kenapa dalam ilmu hukum keterangan ahli itu bebas karena ilmu yang dipakai itu bukan ilmu hukum apalagi berperian ganda itu ilmunya psikologi forensik sangat terlalu jauh kalau itu memang dipakai dan pasti akan diapelkan kecuali nanti ada adu argumentasi adu ahli mana yang menarik ini yang menarik dari kasus ini jadi menurut anda meskipun ini digali terus oleh pengacara ini tidak akan memengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan ponis nantinya tidak akan mempengaruhi sepanjang tidak ada korelasi sepanjang tidak ada korelasi tapi kalau ada korelasi makanya disini nanti korelasi tentang misalkan perejuan korelasi tentang terkait dengan temperament dan sebagainya itu dibuktikan itu ada korelasi dan menurut anda ada korelasinya antar temperamentalnya tidak ada karena begini sebagai ajudan itu tangan kanan loh mbak jangankan temperament tidak chemistry aja sudah harus dikeluarkan kalau begitu sia-sia dong apa yang dilakukan oleh pengacara iya sama saya juga di pemerintahan mencari sekretaris mencari asisten itu ada chemistry begitu tidak yang tidak dipakai nah ini permasalahnya ajudan jadi ada suatu logika yang tidak pas makanya kemarin setiap kali persidangan saya sampaikan asas hukumnya adalah beyond a reasonable debt artinya bahwa suatu kesaksian yang disampaikan itu harus per reasoningnya jelas pertimbangannya jelas logikanya jelas sepanjang tidak itu akan diambilkan oleh matrius aku kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh para saksi utamanya dari para pekerja rumah tangga di keluarga Ferdisampo baik itu Susi yang menjelaskan tentang temperamentalnya seorang Yosua ada Damson yang juga menceritakan bahwa Yosua marah dan suka ke tempat hiburan malam Anda melihat apa yang mereka sampaikan akan fair dan akan menjadi pertimbangan hakim hakim akan melihat sesuatu yang objektif disinilah permasalahan saksi harus tidak boleh main-main seperti itu saksi sudah disumpah makanya termasuk seandainya dari BAP itu adalah hasil suatu ahli dan ahli ternyata itu tidak betul itu potensi sukaran menjadi permasalahan hukum baik kalau Anda menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh pengacara ini tentu sia-sia untuk bisa memengaruhi hakim dalam memberi putusan apa yang harus dilakukan pengacara untuk tentu karena pengacara itu kan bertugas untuk bisa meringankan hukuman kliennya begitu betul memang pengacara pandangannya adalah objektif yang subjektif objektif perkaranya tapi subjektif tentang hukumnya dalam hal seperti ini lebih baik menerima menjelaskan tentang keadanya karena sebetulnya walaupun memang pandangannya beda apakah sebagai penuntut umum apakah beda tapi tujuannya satu adalah mencari kebenaran material sehingga kalau memang sudah cukup ya tinggal menjelaskan kenapa itu masa terjadi bagaimana itu terjadi sehingga nanti hukumannya akan pasti lebih ringan karena memperlancar menjelaskan suatu permasalahan akibat dari suatu perbuatan yang terjadi itu yang harusnya dilakukan baik Profesor Hibnu Nugroho pakar hukum pidana dari Universitas General Sudirman Purwokerto terima kasih sudah berbagi informasi di program Niluh sehat selalu tak melulu manusia berkalang keburukan setidaknya pasti ada kebaikan melekat padanya memang tidak ada manusia sempurna namun apakah kita berhak mengambil keuntungan dari kenistaannya atau layak menghakiminya sementara sebaik-baik hakim adalah sang pencipta saya Niluh Puswa sampai jumpa selamat menikmati